Hei 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 Selamat datang kembali di channelku Anindya Samita Channel Sekarang agak beda ya Aku muncul dengan handukku Jadi Aku mau Kali ini aku mau Sharing tentang skincare rutin aku Yang aku kemarin Sempat mention di video Tutorial makeup natural aku ya Sekarang aku mau ini aku baru Banget habis mandi dan Ini yang biasa Aku lakukan setiap hari setelah mandi Pertimi timi Pertama tambah Ambil satu buah kapas Terus aku selalu pakai toner dulu Ini aku buka kacamata Aku pakai dulu toner Tonernya disini aku pakai merek sini Diadermin Laboratories Ini Kayaknya di Indo belum ada di Karena ini adalah merek Barcelona Atau Portugal I don't know Pokoknya ini masih di bawahnya Schwarzkopf & Henkel Itu tuh merek-merek Jerman gitu Aku juga pernah pakai Buat rambutnya Schwarzkopf Itu bagus banget Tapi sekarang aku lagi suka banget Semenjak aku pindah ke Spanyol Aku suka banget sama diadermin ini Diadermine atau diadermin Bodomat nggak tahu Pokoknya kayak gini bentukannya Tonico Suave Tonico facial Suave Soft ya artinya Suave itu Jadi aku jadinya Cinta banget sama Produk ini Tapi aku Baru Maka tonernya ya Sampai saat ini Aku baru pakai tonernya Aku udah beli sih Kayak makeup removernya Sama Micellar Waternya Tapi aku belum pakai Nanti kalau udah aku pakai Aku bakal Review juga bagus atau nggak Tapi selama yang aku coba Tonernya ini tuh enak banget Soft Nggak perih sama sekali Terus wanginya pun enak Dan yang paling penting adalah Harganya coy Harganya tuh murah Dan ini bisa dibeli dimanapun ya Kalau kalian di Eropa Kayaknya di semua Eropa ada deh Dan di semua supermarket gitu ada Jadi nggak nggak repot gitu nyarinya Gitu Jadi menurut aku Pakai toner itu Penting banget Jadi selain Facial foam Atau facial shop Shop lagi Soap Selain Sabun muka Kalian tuh harus pakai toner juga Setiap hari Kenapa ini tuh Deep cleansing gitu Jadi membersihkan lebih dalam Nih Jadi walaupun kamu udah mandi Udah cuci muka Tetep aja Ada kayak kotoran-kotoran Yang sisa gitu Dari handuk Dari apapun Jadi harus tetep Deep cleansing pakai toner Jadi aku kalau facial washnya itu Aku pakai dari face shop ya Aku nggak bawa Karena ada di kamar mandi Pokoknya dari face shop Aku pakai yang charcoal gitu Nanti deh kapan-kapan aku share Terus setelah toner Aku selalu pakai Ini juga produk favorit aku Namanya Ceba Matte Ini kalau Ceba Matte Di Indonesia juga ada Cuman kalian harus belinya Di kayak Guardian Atau Century Yang gitu-gitu Agak susah didapetnya Bahkan disini pun Dia agak susah didapetnya Jadinya aku suka Kadang Pesen gitu Ke Indo Apa kalau misalnya Ada yang nitip barang Atau gimana Atau orang tua aku ke Barcelona Gitu aku suka nitip Kayak nyetok gitu Ceba Matte Kayak gini Ini mattifying creamnya Care gel Kayak gitu ya Ceba Matte Clear Face Ya gitu lah Ini bisa didapet di mana-mana Pokoknya ini tuh Kayak buat Moisturizer gitu Dan ini Aku udah pakai produk ini Udah lama banget Sejak di Indo Dulu tuh aku Skincare aku tuh Ceba Matte doang Kayak mulai dari Mulai dari Mattifying cream kayak gininya Apa moisturizer kayak gini Terus ada buat jerawatnya juga Obat jerawatnya Aku pakai Ceba Matte juga dulu Terus Apa lagi ya Bahkan face shop Apa Sabun mukanya juga dulu Aku pakai Ceba Matte Tonernya juga Aku pakai Ceba Matte Kalau gak salah Pokoknya seperangkat Ceba Matte Gitu deh Kayaknya Kalau temen-temen deket aku Pada tahu deh Aku pakai Ceba Matte banget Tapi masalahnya disini Agak susah dicari Makanya aku Mulai beralih nih Dari Ceba Matte Disini aku udah kehabisan Ceba Matte Ini juga udah mau habis Dan obat jerawat dari Ceba Matte itu Aku udah kehabisan Udah susah Susah nyari lagi Jadi aku Mulai berpindah ke Produk ini La Roche Posay Mungkin di Indo juga ada kan Kayaknya banyak deh yang pakai Temen-temen Ya gitu lah ya Kayak begindang Ini kagak bisa fokus La Roche Posay Ini Ini Merak Perancis Kalau untuk Ceba Matte Sama La Roche Posay itu Harganya 11.12 ya Tapi kayaknya sih Lebih mahalan La Roche Posay ini sedikit Tapi ya Kasiannya sih sama-sama aja Menurut aku Bagus juga Tapi aku saranin Kalau kalian mau beli Saya lambat aja Kalau misalnya Gampang ya Dicarinya Karena dia lebih Sedikit lebih murah Sedikit aja Sebenernya aku tuh dulu Gak pernah pakai skincare guys Kayak aku cuma cuci muka doang Pakai sabun muka Tapi lama-kelamaan Aku sadar Kalau Skincare itu Wajib hukumnya Apalagi di umur yang Sudah mulai di atas 20 tahun Kayak kita gini Nih aku nih udah mulai Lagi ada jerawat nih Tapi sebenernya normal sih Tipe Semenjak aku pindah kesini Itu kayak kulit aku Agak lebih Lebih baik gitu Dulu sih aku kayak sering banget Berjerawat Tapi kayak disini Mungkin karena polusinya juga Sedikit kali ya Jadi kayak Cuman tertentu aja Kalau lagi mau Menstruasi atau apa Baru kayak muncul jerawat So habis itu Aku biasa pakai Nah Disini aku beli Kayak semacam Skincare Dari Merk Kalau di Indome Kayak apa ya Kayak Natasha Kayak gitu kali ya RH Kayak gitu-gitu Cuman ini tuh produk Barcelona Namanya Holistic Lifestyle Skincare Concepts Obey Your Body Masturizer Day Cream Intensive Ini kayak gini Ini skincare termahal yang pernah aku beli sih Maksudnya Emang Lumayan mahal Jadi ini tuh dua Dua gini Jadi ini tuh Ada Purifying Gel Peel Jadi ini ada peelingnya Satu paket gini aku beli Peeling dan Moisturizernya Cuman kalau peelingnya itu Cuman dipakai seminggu sekali Jadi hari ini aku gak akan pakai Karena aku udah pakai Atau belum? Anggep aja udah ya Pokoknya kalau aku pakai peeling Aku gak akan pakai Macem-macem Banyak gitu loh Jadi aku kayak Kalau aku tuh skincare Aku Makanya kayak Ber Bergantian gitu loh Gak semua dipakai dalam satu hari Kayak gitu Jadi kalau aku pakai Kalau aku lagi gak pakai peeling Aku gak pakai produk yang lain Kalau aku pakai produk lain Aku gak bakal pakai peeling Terus aku tuh seminggu sekali Wajib banget Pakai Apa namanya? Sheet mask ya Aku pakai sheet mask Dari yang produk-produk Korea gitu Kayak The Face Shop Atau Apa ya? Ya yang gitu-gitulah Yang Mursi Dawati Aku nyetok gitu Dari Indonesia Jadi ini Aku suka pakai Ini sebenarnya day cream ya Sebenarnya aku Harusnya sih gak pakai Hari ini gak usah pakai juga gak apa-apa Karena aku gak kemana-mana Jadi dia tuh Kayak gini ya Ada tempat Ada apa Toolsnya gini Terus dipakainya sedikit aja Ditotol-totol Tapi produk ini tuh Walaupun agak mihil Tapi Bener-bener Ber Apa namanya? Bener-bener bikin beda banget sih Kulit aku Semenjak pakai ini ya Jadi kayak Lebih glowing gitu Terus dia beneran Memperbaiki kulit gitu Kayak Ilang gitu loh Kayak yang Imperfection Imperfectionnya tuh Jadi ilang gitu Semenyuk pakai ini Ini kan udah mau habis Kayaknya aku bakal beli lagi Kayak Bentar lagi kan aku balik ke Indo Mungkin aku bakal Beli Satu atau dua biji gitu Karena dia Makenya dikit kan Jadi awet Tapi Kasiatnya tuh Mantul Mantap jiwa Jadi sebenernya aku gak pernah Pakai krim-krim Di Indo Waktu di Indo gitu ya Gak pernah pakai krim-krim Dari dokter gitu guys Kayak RH Atau apapun itu Gak pernah Cuman Aku tuh rutin Yang namanya facial Kalau waktu di Indo ya Sebulan sekali Kalau gak salah Aku facial Jadi aku Facial tuh di dokter kulit Jadi mama aku punya dokter gitu Jadi aku facial barengan mama gitu Sebulan sekali Terus aku kan konsultasi Sama si dokternya Dok aku Perlu gak sih Aku pakai Produk Eh skin care dari dokter Kan aku nanya Terus dokternya cuman nanya Kamu selama ini pakai apa Kan aku masih muda ya Golo Apa tergolongnya Baru 20 23 tahun saat itu Sekarang 25 Dilihat kan Dicek kayak muka aku Dicek sama dokternya Terus dilihat Kayaknya kamu sih gak perlu Pakai skin care dari saya Yang penting kamu itu facial Katanya Satu bulan sekali Gitu guys Jadi Sebenernya kita tuh Di umur-umur Kayak kita gini Gak terlalu penting Buat pakai skin care Yang penting kamu tuh jaga Jadi Kan dokter nanya Kamu pakai apa Aku bilang nih Aku pakai Sebamed Yang rutin aku Waktu dulu itu Terus kata dia Yaudah itu cukup gitu Gak perlu dari Produk saya gitu Jadi bagusnya dokter itu tuh Dia gak promosi gitu Gak harus Lu harus pakai produk gue Enggak Jadi dia tuh bener-bener Ngecek kebutuhan kulit kita Gitu Kayak aku Palingan katanya Yang jadi masalah di aku tuh Kayak ada udah mulai Ada garis kerutan Apa Kerutan ekspresi ya Kan Kayak gini nih Nah Kayak gini kerutan ekspresi itu Agak bahaya sih Cuman Karena masih muda Jadi masih gak apa-apa lah Itu bisa Bisa nanti gitu diobatinnya So gitu guys Jadi saran aku sih Kalau kalian memang Belum pakai skincare Mendingan Kalau mau mulai menjaga diri gitu Pakai skincare-nya Yang soft dulu aja Yang kayak Yang ada di Yang ada di toko-toko Kayak century Kayak gitu-gitu pun cukup gitu Yang kayak aku pakai waktu dulu Kalau misalnya Belum Kalau misalnya Wajah kamu tuh Gak ada masalah gitu ya Itu kan skincare kan Cuman buat Merawat diri aja kan Bukan yang harus banget kamu pakai Itu enggak Menurut aku sih gitu So setelah aku pakai ini Udah sih Apalagi Ya paling Kalau misalnya buat Rambut Sama Lotion Aku rutin pakai Sekarang lagi pakai ini Ritual Ini tuh Body cream Ritual tuh merk Barcelona juga ya Kalau gak salah Apa Spanyol Eh USA deng Amsterdam Made in Europe Eh bodo banget dah Pokoknya ritual ini Kayaknya di Indo sih Belum ada sih Kayaknya aku belum nemu Ini tuh hadiah ulang tahun aku Dari temen-temen disini Temen-temen Indo yang ada di Barcelona Thank you guys Aku suka banget Ini tuh yang Ritual of Dao Ini wanginya Enak banget Kayak Soft Kayak Wangi-wangi Chinese Chinese Gimana ya Kayak Kayak lu lagi spa lah Nah wangi-wangi spa 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 nya tapi kayak spa Cina-Cina gitu Enak gak ngerti dah Gimana cara jelasinnya Dao Gak tau tuh apaan artinya dao Kayaknya kayak gini Warna hijau Aku rutin pakai Body cream Karena apa Karena disini itu kalau kita gak pakai hand body atau body cream Kulit tuh bakal kering banget Karena perbedaan cuaca kali ya Dulu tuh aku jarang juga sih pakai hand body atau body cream Baru-baru Baru-baru pas udah kuliah Aja aku rajin merawat diri Dulu mah boro-boro cuek banget gue Kayak gitu guys Terus Untuk rambut Karena rambut aku tuh dicet Rambut aku kan dicet ya Jadi kayak harus banget wajib dirawat Kalo enggak tuh jelek banget yang kering-kering Gak suka lah Jadi aku mulai pakai produk ini semenjak rambut aku dicet Ini tuh L'Oreal Di bahasa Indonesia nya tuh Eh di bahasa Indonesia Produk Indonesia nya tuh L'Oreal Extraordinary Oil Cuman kalo disini ditranslate Kayak merek-merek tuh suka ditranslate gitu Ini jadinya L'Oreal LVV Aceite Extraordinary Oil Kayak gitu lah Kayak gini bentukannya Ini aku pakai yang Yang untuk khusus rambut diwarnai Jadi ini tuh minyak gitu ya Minyak untuk merawat rambut Ini udah mau abis guys Aku harus Aku harus beli Bodoh amat Mana masih Susah lagi keluar Toko-toko masih tutup Jadi aku pakai ini Untuk merawat ujung rambut Kalo kayak sampo sama sabun sih Aku gak terlalu Gak terlalu rewel ya Aku bisa pakai produk apa aja Cuman biasanya aku pakai sampo tuh yang L'Oreal juga Atau gak tresme Atau gak Schwarzkopf itu Pokoknya yang buat rambut diwarnai Karena memang kebutuhan aku seperti itu Gico Jadi aku pakai Ini itu Khususnya di ujung-ujung rambut Supaya Tidak kering Dan Bercabang Tapi aku juga suka pakai di sini-sini Ya gitu lah Aku mah orangnya gini dah Apa adanya simple Jadi itu aja guys mungkin yang bisa aku sharing Jadi saran aku yang tadi ya Kalo misalnya kalian masih muda Apalagi di bawah 20 tahun Menurut aku Kamu wajib merawat diri Cuman gak usah pakai Produk-produk yang lebay Yang kayak mahal-mahal banget gitu Kita belum punya duit coy Duit masih dari orang tua Jadi ya yang wajar-wajar aja Oke deh Sekian Sharing aku Mudah-mudahan sedikit bermanfaat Kalo mau diikutin boleh banget Kalo enggak juga gak apa-apa Yang penting ditonton Dan Aduh maaf Dan jangan lupa Seperti biasa Subscribe Like Comment Share Or whatever Stay healthy Stay beautiful Adios